Saudara salah satu petani hidroponik di desa Buludawa, Bonebulango, Gorontalo mengeluhkan penerapan PPKM di Gorontalo. Karena sejak PPKM diberlakukan, omset penjualan sayur hidroponik di Gorontalo turun hingga 40%. Pembatasan aktivitas masyarakat untuk memutus mata rantai peneluran COVID-19 juga berdampak kepada petani hidroponik yang berada di desa Buludawa, Kabupaten Bonebulango, Gorontalo. Pandemi COVID-19 nyaris mematikan usaha pertanian hidroponik yang menjadi sumber utama penghasilan keluarga Rudi Adam. Sejak pandemi COVID-19 pendapatan yang diperoleh Rudi menurun apalagi pada kondisi saat pemberlakuan PPKM Level 3 di Gorontalo. Jika sebelumnya produksi sayur yang dihasilkan selalu laku terjual, saat ini Rudi hanya bisa memasarkan hasil panen sayurnya sebanyak 10 hingga 15 kg. Menurut Rudi, jumlah permintaan menurun diakibatkan dibatasinya jam operasi sejumlah UMKM yang selama ini menjadi langkanan pemasaran hasil produksinya. Penurunan jumlah pendapatan akibat PPKM diakuinya mencapai 40% dari biasanya. Alhamdulillah masih saja ada rejeki yang masuk walaupun harus diakui PPKM sekarang omset kita turun karena memang beberapa konsumen yang biasa kami supply untuk kebutuhan burger, kebab, dan lain-lain itu menurun permintaannya. Begitu juga dengan retail-retail yang biasa kami supply itu juga menurun. Yang tadinya seminggu dua kali order, sekarang seminggu sekali, sepuluh hari sekali. Jadi untuk ordernya bisa turun berapa persennya? Kalau selama PPKM ini adalah turun sekitar 30-40%. Bertani sayuran secara hidroponik yang ditekuninnya sejak 2016 lalu biasanya bisa menanam hingga seribu pohon setiap musim tanam, terpaksa dikurangi. Saat ini Rudy hanya bisa menanam dua jenis sayuran yakni sayur selada dan sayur pakcoy yang menurutnya paling diminati masyarakat.